Match officials Wahyu Wicaksono adalah wasit utama di laga persaingan sore hari ini. Kemudian secara kekuatan Tamasat di atas dari selangor Toto United ya. Dan kemudian akhirnya Nizar juga harus butuh banyak bermain karena memang dia kemudian akan diproyeksikan untuk sebagai pelatih. Pejagaung utama ketika ada di Piala Asia bersaing dengan Nazil sepertinya. Dan memang masih ada 8 lagi penggawa yang masih berada di Thailand memperkuat bintang timur Surabaya. Dan kick off bola pertama sudah berlangsung dari Kaurama Romo, Yogyakarta. Tamasat stallion, kuasai bola dengan jersey merah dengan aksen kuning di jersey mereka. Dan pentingnya ini adalah jersey change strip dari Indonesia yang mungkin warnanya tidak terlalu familiar dengan warna-warna dari Indonesia yang biasanya didominasi merah putih kemudian juga ada hijau. Memang ketika memiliki kemampuan kaki terkuat kiri ini akan menjadi sesuatu yang istimewa ya. Karena kemudian saingan Wendy Brian di spot saat ini juga sedang bersama bintang timur Surabaya, sebenarnya Iqbal dan kemudian Ardian Serutubo ini akhirnya membuat Bian meskipun menjadi debutan, dia di tiga laga selalu menjadi starting five. Ya ini bisa membuat pesaingnya agak was-was juga ya. Karena Wendy Brian juga tampil bagus karena terbukti ketika ini adalah kali ketiga dia selalu menjadi starting five. Artinya bahwa hasil menjadi merasa bahwa ini adalah pemain yang dia diputuhkan, pemain yang kemudian bisa menjadi salah satu tulang punggung untuk nanti di Piala Asia. Satu gerakan pressure kali ini dari para pemain Tamasat Stalien, mulai berkesisi kanan jerawat, sudah keluar mengelakkan bidang permainan tadi. Ya kalau kita bicara produktivitas ini adalah tim yang sangat produktif ya, Tamasat ya. Bagaimana ketika dia pertandingan menghadapi Korea, yang mereka juga bisa bestagul, kemudian ketika menghadapi Selangor Teutu yang mereka juga bestagul. Jadi ini yang bedakan adalah produktivitas hampir sama, tetapi yang bedakan adalah soal jumlah kebobolannya. Tapi kata ini bagi Firman Hadrianca. Upaya yang begitu positif langsung tersaji ketika Firman Hadrianca baru saja ditampilkan, mendapatkan peluang untuk menarik pelatuk, ada sentuhan penting dari penjaga jauh. Saya memiliki kecepatan ya, Firman langsung menunjukkan kualitasnya. Reza Kudawan! Satu celah tercipta, tapi sayang, yang saya nakir, belum sempurna tadi dari Reza Gunawan. Disarankan oleh para pemain Indonesia. Firman. Satu lagi peluang, tendangan kaki kiri. Masih juga belum mampu untuk bisa dikonversi menjadi gol pembuka. Muhammad Fajrian. Iya, Fajrian juga bisa memanaskan persaingan untuk set play kali ini. Finisius dan juga Jerawat menghadap bola. Dua pemain yang berbahaya. Yang dimiliki oleh Tama Satz Talion. Keadaannya harus bisa diantisipasi dengan cerlik oleh Indonesia. Finisius, tendangan datar. Disambut di mulut gawang tadi. Berbahaya, tapi masih menyamping. Upaya dari Manuscaif. Ini yang harus ditawati. Dari para pemain terjaga. Marvin Alexa Wosieri kali ini. Adang, umpan pertamanya. Masih kuasai bola Marvin Alexa. Satu tendangan berbahaya tadi dilepaskan oleh Shani Fajar. Langkah yang menurut saya sangat baik ya. Bagaimana Shani memiliki keputusan untuk melakukan attempt ya. Tadi, tendangan yang diberikan oleh Nata Sakpoti. Luang berikutnya bagi Indonesia. Akhirnya berbuah gol. Firman Adriansyah yang sejak ditampilkan dari bangku cadangan. Memberikan impact yang luar biasa. Akhirnya, setelah begitu lama berupaya, Indonesia mampu memecah kebuntuan dan mencetak gol pembuka. Dalam lagu yang menghadapi Tamasat Stallion. Aksi impresif dari Firman, Aryansyah. Satu gol, trademark kontrol yang sangat baik. Kemudian upaya finishing dengan kaki luar sebelah kanan tadi. Untuk bisa mengetarkan jala dari Kramat dan Tamasat Stallion. Satu tendangan. Tamasat terus mengancam Radon dan kawan-kawan. Berbahaya kali ini tendangan yang dilepaskan tadi. Sangat mengancam. Akhirnya juga memang sangat luar biasa yang dilakukan oleh para pukul dari Indonesia. Bezir Gunawan tadi. Fajrian terus berjibaku dia. Emnizar menjaga wang Indonesia. Di babak kedua ini kurang mendapatkan ujian dari para pemain Tamasat Stallion. Ada ruang bagi Marvin Alexa. Aksi dari Fajrian. Terbebas tadi Firman. Tapi sayang upayanya gagal. Terbuka padahal terbisa arahkan bola menuju gawang. Dan kemudian tiga pemain lainnya sudah berada di belakang lagi. Komit yang luar biasa dan sangat apik sejauh ini. Dari sisi transisi. Marvin Alexa di bawah ke kanan. Ada Cirawat. Subban Fahidah Satadi gagal. Di sisi. Hadangan dari Marvin Alexa tadi. Kick in bagi Tamasat. Kesisi terluar. Sepakan datar. Lagi ada Marvin Alexa Wasiri. Luang terakhir. Mampu digagalkan. Dan dalam ajang. Free tournament. MNC International Futsal Cup 2022. Kebenangan. Pesisi Renerat karena kalah poin ketika menghadapi Uzbekistan. Waktu itu mereka Indonesia kalah dengan korus 1-3 setelah sempat menang 7-0 atas Cina Taipei. Dan juga memalahkan 13-4. Kuala Lumpur. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.